Hai, balik lagi di Cara Mudah Untuk. Di episode sebelumnya, kita udah coba bikin webtext. Kalian udah coba belum? Cara Mudah Untuk Nah, kalau di episode sekarang, aku bakal kasih tutorial untuk bikin liquid text. Langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama, buka ilustratornya. Pilih new. Kali ini, aku pakai ukuran 1920px-1080px. Buat sebuah kata. Lalu, duplikat jadi tiga. Atur penempatan text-nya. Yang pertama dan ketiga, ganti warnanya seperti ini. Select semuanya. Lalu, double-klik di Blend Option. Atur spacing menjadi Specified Steps 100. Klik di masing-masing text. Jadi seperti ini. Atur posisi text. Klik type. Create outlines. Sekarang, sudah terseleksi. Sekarang, kita mau buat tulisan layer. Bawah ini seperti meleleh. Klik icon warp tools. Tarik-tarik seperti ini. Untuk membuat lebih smooth, kita pindahkan ke Photoshop. Dengan Ctrl-C, Ctrl-V. Pilih filter. Lalu, Liquify. Atur sampai sesuai keinginan kalian. Dan jadi. Gimana tutorialnya? Jangan lupa untuk dicoba ya. Kalau kamu suka sama desain grafis kayak gini, boleh banget daftar aja ke Steamy Click nih. Kita juga ada loh, via siswa up to 100%. Jadi yuk, segera daftar. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau request mau bahas apa di Cara Muda Untuk Lainnya, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di Cara Muda Untuk Lainnya. Dadah! Dadah! Terima kasih.